Penyelenggaran Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 berjalan aman dan lancar. Hal tersebut disampaikan para narasumber dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pil Gub Jateng 2018 di Ruang Jati Jajar Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jumat 31 Agustus 2018. Bertindak sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kebumen yang dalam kesempatan tersebut diwakilkan Kompol Cipto Rahayu S.H. Pelda Bupati Kebumen yang dalam kesempatan ini diwakili Kepala Bidang Pol Dagri, Kesebang Pol Dr. Randes Adman, serta Dandim 0709 Kebumen yang dalam kesempatan tersebut diwakilkan Kapten Infantri Bambang M. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Kebumen Paulus Widiantoro, Kepala Bawasru Kabupaten Kebumen Arief Suprianto, serta Muspida atau yang mewakili. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Kebumen menyampaikan dari 1.050.220 daftar pemilih tetap atau DPT hanya sebesar 64,87% atau 681.310 DPT yang menggunakan hak pilihnya. Dari angka tersebut, ada sekitar 3,45% atau 23.534 suara yang tidak sah. Dalam acara yang dihadiri seluruh camat di wilayah Kabupaten Kebumen ini, terlihat di Kabupaten Kebumen, pasangan nomor urut 1 Ganjar Pranohotak Yassin memperoleh 44,43% atau 292.238 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Sudirman Said Ida Fauzia mendapatkan 55,57% atau 365.547 suara. Meskipun pada Pilgub 27 Juni 2018 lalu, pasangan calon nomor urut 1 kalah di Kabupaten Kebumen, namun secara keseluruhan pasangan tersebut memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan,